Sekarang kita pasang generator A-O dan heavy-end answer di mobil Mercedes-Benz tipe E-20 E-240 Avanca tahun 2003 Ini 2.600 cc Generator A-O dipasang di sebelah mana? Ini reaktor beresel Ini reservoir-nya Ini PWM-nya Ini gas H-O keluar dari sini masuk ke tabung akumulator di tabung inilah tempat pengisian airnya ini kapil dan selang setelah terima kasih kerana menonton! 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 mesinnya tipe V ya Pak ya jadi kita menggunakan dua heavy enhancer ya sudah selesai ya sudah hidup ini baru powernya ya jadi belum hidup tunggu satu setengah menit baru alat ini bekerja kalau bekerja tandanya? tandanya lampu putih ini nyala ini yang terkenanya apa? ini lampu kontrol sensor oksigennya dia akan ngedip semaunya dia kalau ada oksigen dia nyala yang tadi kiri bekerja yang sebelah sini iya jadi berarti belum bekerja betul baru powernya ada ini ada potensial? ini untuk setting rata-rata biasanya full kanan itu settingan full kanan yang pas juga ini satu keluar dari sini di cabang dua yang satu masuk ke sini yang satu lagi masuk ke sini masuk ini lewat mana Pak? lewat sini Pak di selangnya satunya lagi di sini oh langsung dimasukkan aja ya? di sini doang ya untuk sensor oksigennya kita cukup menyambungnya disini di ECU ada dua sensor oksigen kita koneksinya di kabel warna kuning ini ini untuk sensor satu dan untuk sensor dua kabel warna biru ini jadi kuning dan biru yang dari sensor masuk ke input yang ke ECU masuk ke output kita lihat awalnya kemudian kita lihat kita lihat ini gasaonya selamat menikmati maksimal di 7 Ampere saja disini selamat menikmati bagus, ramah nyaman kan ya nyaman, gak pedas gak seperti gas pembuangan yang menggunakan bensin jadi kayak air direbuskan ya awanya gitu sudah selesai oke, sudah ya, kesana pak pulangnya kemana nih ke Bekasi oke, ke kota Bekasi ya pak ya, selamat jalan terima kasih, salam waalaikumsalam ya, pelan-pelan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati